Jenis obat sakit kepala alami yang harus diketahui Apabila sakit kepala anak tidak langsung cepat ditangani, maka rasa nyeri di kepala pastinya semakin berlarut-larut Bukan hanya bisa disembuhkan dengan obat yang ada di apotek saja, ada pula obat sakit kepala alami yang bisa menjadi pilihan untuk mengusir sakit kepala yang sedang dirasakan Lalu apa saja obat sakit kepala alami yang sangat tampung untuk menyembuhkan sakit kepala? Berikut adalah jenis obat sakit kepala alami yang harus diketahui Yang pertama, jahe Jahe merupakan rempah herbal yang dianggap bisa menjadi obat sakit kepala yang alami Riset yang ada di jurnal pitotel riset telah membuktikan dampak perda nyeri dalam jahe yang sama punya seperti obat sumatriptan guna mengatasi migren Selain itu, jahe pun bisa menurunkan muntah dan mual yang biasa muncul jika Anda sedang merasakan sakit kepala yang sangat parah Untuk memperoleh manfaat ini, Anda dapat mengonsumsi jahe bubuk yang berbentuk suplemen atau bisa pulang diseduh dengan teh tawar 2. Kapein Memang kapein adalah salah satu penyebab sakit kepala Tetapi nyatanya mengonsumsi kapein ini dapat menjadi cara alami guna menghilangkan sakit kepala Bahkan kapein bisa dipakai untuk memperbesar efek parasetamol untuk mengatasi sakit kepala, khususnya migren dan sakit kepala tegang Walaupun begitu efek kapein untuk beberapa orang berbeda-beda Anda mungkin saja merasa bahan alami yang satu ini bisa membuat sakit kepala, namun pada orang lain memungkinkan bisa meredakan sakit kepala Oleh sebab itu, Anda perlu mengenali bagaimana dampak kapein akan diri Anda sendiri Tidak hanya itu, pantau juga sebanyak apa kapein yang Anda konsumsi dari banyak sumber seperti coklat, teh, kopi, produk herbal dengan kandungan kapein, maupun obat dengan kandungan kapein dan parasetamol di dalamnya Sebab mengonsumsi kapein yang berlebihan justru bisa menyebabkan berbagai efek buruk seperti gangguan pada jantung, sulit tidur, gugup, dan mudah tersinggung 3. Cuka Apel Obat alami untuk mengatasi sakit kepala lainnya yaitu cuka apel Menghirup buap dari air hangat yang sudah ditambahkan cuka apel ini bisa meringankan sakit kepala karena sinusitis Kalium yang terkandung pada cuka apel dianggap bisa mengurangi sakit kepala karena migren Tidak hanya itu, cuka apel pun dapat menjadi salah satu cara alami guna mengobati sakit kepala yang berhubungan dengan diabetes Menurut studi yang ada di jurnal Pharmaceutical Skins, mengungkapkan jika cuka apel bisa menurunkan kadar gula darah pada pengidap penyakit diabetes Yang tidak langsung bisa mengurangi sakit kepala yang selalu ditimbulkan Walaupun begitu efektivitas cuka apel menjadi obat sakit kepala tradisional yang ampuh ini belum bisa dipastikan Harus dilakukan riset lebih dalam guna membuktikannya 4. Suplemen Vitamin B2 Anda juga dapat memanfaatkan suplemen vitamin B2 menjadi obat alami untuk mengatasi sakit kepala Belum bisa dipastikan mengapa vitamin yang satu ini bisa meredakan sakit kepala Tetapi menurut studi pada International Journal of Vitamin and Nutrition Research Ternyata suplemen B2 aman dan bisa ditoleransi secara baik guna menghindari gejala migren di orang dewasa Anda dianjurkan untuk mengonsumsi ribal plafin atau vitamin B2 tidak boleh di atas 27 mg per hari Tidak hanya dari suplemen, vitamin B2 bisa didapati pada berbagai jenis makanan Yaitu susu, produk dengan kandungan susu, sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, dan telur 5. Suplemen Magnesium Tidak hanya vitamin B2 dengan mengonsumsi suplemen magnesium pun dapat menjadi cara alami berikutnya guna mengobati sakit kepala Dikutip dari migren NADH Australia, biasanya para penderita sakit kepala migren mengalami kekurangan magnesium daripada yang tidak Hal tersebut menjadi penyebab melonjaknya kadar magnesium pada tubuh yang diduga dapat mengatasi serangan migren dan juga menghindari serangan selanjutnya Untuk memperoleh asiat ini, Anda dianjurkan untuk mengonsumsi 300 mg suplemen magnesium sebanyak 2 kali dalam sehari Bukan hanya itu, sejumlah makanan untuk merodakan sakit kepala yang memiliki kandungan magnesium pun dapat menjadi solusi seperti susu, gandum utuh, pisang, apel, avokat, brokoli, dan bayam 6. Minyak Ikan Minyak ikan pun dianggap bisa menjadi obat alami untuk mengobati sakit kepala Menurut studi kecil yang telah dilakukan oleh University of Cincinnati Untuk orang yang rajin mengonsumsi suplemen minyak ikan ini bisa mengalami penurunan frekuensi dan juga kadar keparahan serangan migren sampai 40 hingga 50 persen Hasiat ini dianggap tersumber dari omega 3 yang ada di dalam minyak ikan Walaupun begitu, studi kecil tersebut masih dilingkup kecil sehingga tetap memadukan penelitian lanjut guna memastikan efektivitasnya pada orang-orang yang mengalami sakit kepala Tetapi yang pasti adalah omega 3 di dalam minyak ikan ini diperoleh dari berbagai ikan, misalnya ikan sarin atau salmon yang memang bagus bagi kesehatan tubuh Anda